Pemirsa Arisan Online banyak diminati. Meski sudah berulang kali berujung penipuan, namun pelaku selalu mendapat cara menarik minat warga. Tak sedikit korban Arisan rugi hingga ratusan juta rupiah. Seorang ibu rumah tangga ditangkap Polda, Sumatera Selatan. Ibu rumah tangga merupakan owner Arisan Online yang diduga menipu dan menggelapkan uang Arisan Online. Penangkapan dilakukan berdasarkan laporan tiga anggota Arisan. Pelaku dilaporkan karena tak kunjung memberikan uang Arisan kepada pemenang Arisan, padahal anggota sudah menyetorkan uang sebesar puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Antaranya adalah salah satu korban ada menderita kerugian sebesar 410 juta, kemudian ada yang 88 juta, kemudian 50 juta. Namun yang menjadi korban yang agak kecil dari itu banyak. Grup Arisan yang dibuat selalu mendapat yang pertama. Yang pertama. Dia menarik yang pertama. Pelaku berdalih tidak memiliki uang Arisan karena orang yang sudah menang Arisan tidak melanjutkan pembayaran. Tapi yang membuat seperti ini karena kayak Bapak ini tadi bilang, orang yang nggak bayar, terutama Budi ya. Budi ini bukan hanya di Arisan saya, dia nggak mampu. Tapi banyak Arisan di Medan, dia udah narik, nggak bayar lagi. Dan untuk biar dia jangan ketahuan, dia ngelaporkan orang. Dia mengajak orang-orang untuk melapor sama-sama biar Arisan terstop. Barang bukti yang diamankan berupa percakapan korban dengan tersangka di WhatsApp serta rekening koran bukti transferan uang korban ke rekening tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam pasal berlapis dari KUH pidana dengan hukuman 4 tahun penjara. Sampai jumpa di video selanjutnya.